Halo guys, selamat datang di channel fans MotoGP One, channelnya para penggemar MotoGP. Kali ini saya akan coba membagikan informasi mengenai seputar dunia balap. Gigi Daligna meyakinkan Marquez pilihan yang tepat, tim terbaik dalam sejarah Ducati. General Manager Ducati Corsi, Gigi Daligna, telah mengakui beberapa malam tanpa tidur dan berubah pikiran beberapa kali ketika ia mempertimbangkan apakah akan memberi kursi pabrikan 2025 yang didambakkannya kepada pemimpin gelar yaitu Jorge Martin atau Mark Marquez. Pada akhirnya Daligna yakin bahwa Marquez adalah pilihan yang tepat. Dengan gabungan 8 gelar MotoGP untuk pembalap Spanyol ya, dan rekan setimnya di masa depan Francesco Bagna ya, yakin Ducati telah mendapatkan susunan pemain terbaiknya. Saya harap malam ini adalah hari pertama saya benar-benar beristirahat, kata Daligna kepada Skyspot. Itu adalah keputusan yang rumit, baik dari sudut pandang olahraga maupun dari sudut pandang kemanusiaan. Karena tidak ada pembalap yang keluar jalur, tidak pernah ada kejanggalan. Saya telah berganti ide beberapa kali akhir-akhir ini, namun pada akhirnya saya yakin bahwa Marquez adalah pilihan yang tepat. Kami memiliki tim terbaik dalam sejarah Ducati, dan saya sangat senang. Keputusan dibuat pada hari Minggu di Mugello, Daligna menambahkan, kami hanya punya sedikit waktu untuk memilih rincian kontrak. Daligna juga mengakui, Ducati berharap bisa mempertahankan Martin dan Marquez. Namun, karena juara dunia 8 kali itu mengesampingkan pilihan ke Pramak, dan bahkan menolak Pramak dan motor pabrikan di Gres ini tampaknya tidak memungkinkan. Tujuan kami adalah mempertahankan Martin dan Marquez, dan kami tahu sejak awal bahwa ini akan sangat rumit. Kami mencoba hingga akhir, hingga kami menyadari bahwa hal itu tidak mungkin lagi. Solusinya adalah bertaruh pada Martin atau bertaruh pada Marquez. Ini juga merupakan keputusan yang rumit, namun pada akhirnya kami memilih Marquez. Kemampuan Marquez untuk menonjol di antara 8 pembalap Ducati, meski hanya 7 GP dengan Desmodici yang berusia 1 tahun memberi keseimbangan yang menguntungkannya. Kesadaran yang dicapai dalam beberapa bulan terakhir bahwa dia bisa membuat perbedaan dengan motor kami, kata Daligna. Motor kami telah mencapai level yang luar biasa, jadi fakta memiliki 2 pembalap seperti Marquez dan Bagnaya meningkatkan peluang memenangkan kejuaraan dunia, yang merupakan tujuan kami. Daligna merasa tidak banyak pilihan antara rekan setimnya di masa depan. Bagnaya dan Marquez yang merupakan satu-satunya juara kelas primer di green, mereka adalah 2 juara. Mereka bertekad, mereka berdua menderita dan tahu bagaimana penderitaannya. Kata Daligna, pada momen itulah Anda melihat semangat sang juara. Menurut pendapat saya, ya mereka akan bermain secara setara. Sementara Martin menandatangani kontrak dengan Aprilia pada Senin malam, rekan setim Bagnaya saat ini Enea Bastian ini diperkirakan akan bergabung dengan KTM melalui tempat di Tektri Gas Gas. Kepindahan Mark Marquez ini menimbulkan kontroversi yang sangat luar biasa. Banyak spekulasi ya, baik dari semua para penggemar ataupun fansnya yang mengatakan bahwa Mark Marquez ingin mengalahkan gelar Valentino Rossi. Dan di sini Mark Marquez membantah bahwa ia ingin mengalahkan gelar Valentino Rossi. Saya tidak pernah punya referensi seperti itu. Dengan 8 gelar juara dunia dalam rekornya, 6 diantaranya di MotoGP, Mark Marquez hanya tinggal satu lagi untuk menyamai jumlah gelar Valentino Rossi dan dua lagi untuk melampaui ripal lamanya. Setelah tahun-tahun yang sangat rumit bersama Repsol Honda antara tahun 2020 dan 2023, ia pindah ke Gresini pada musim ini dan kembali berjuang untuk posisi teratas. Dengan kepindahannya ke Ducati tahun depan, ia diharapkan semakin menguat sebagai penantang gelar. Namun ketika ditanya oleh Skyspot apakah ia berpikir untuk melampaui angka yang dimiliki Rossi, Marquez membantahnya. Saya tidak pernah memiliki hal ataupun referensi dan pemikiran seperti itu. Dan sekarang saya memiliki lebih sedikit lagi. Tahun ini saya katakan saya harus bersenang-senang lagi untuk melanjutkan karir saya. Dan saya mencapai tujuan ini. Kemudian ia pun berkata kami punya rencana strategi yang jelas. Dan ini bukan hanya satu arah, tapi dua arah dengan hasil saat ini. Anda dapat mengikuti satu arah atau yang lainnya. Untuk saat ini, gelar bahkan tidak ada dalam pikiran Marquez. Pertama, kami memikirkan kemenangan karena tanpa kemenangan tidak ada gelar. Beberapa orang telah berhasil melakukannya seperti Emilio Alzamaro, tapi itu sangat sulit. Tahun depan saya harus berjuang untuk gelar. Itu kata Mark Marquez. Mark Marquez sudah berbicara sebagai pembalap Ducati beberapa jam setelah diumumkan oleh pabrikan Borgo Panigale. Juara dunia delapan kali itu memberikan wawancara pertamanya di mana tentu saja transfer sensasional tersebut dibahas. Dalam perbincangannya dengan Kadena Ser, pria asal Spanyol itu langsung mengakui bahwa di tahun 2025, gelar juara tentu harus menjadi incarannya. Hal ini terjadi setelah keputusan sulit untuk mengejar hasil yang baik. Meninggalkan satu dekade bersama Honda. Tahun depan, saya harus berjuang untuk gelar. Tahun lalu, saya membuat keputusan yang sangat penting untuk meninggalkan Repsol Honda. Tim sepanjang hidup saya, saya melakukan dengan beban emosional yang berat untuk memprioritaskan karir olahraga saya, yaitu mencari hasil. Ketika ada hasil, ada motivasi. Anda harus memiliki keberanian dan keinginan ketika menghadapi tantangan penting tersebut. Saya harus menggunakan motor terbaik, motor pemenang, dan melihat apa yang akan terjadi. Saya akan terkena segalanya, kritik, pujian, segala sesuatu yang bisa terjadi, tapi saya ingin melakukannya karena saya melihat bahwa jika tidak, karir saya akan berbeda. Selain kurangnya daya saing, Honda, Marquez juga menghadapi tantangan pribadi akibat cedera seperti yang ia kenang. Saya cedera selama 4 tahun tanpa hasil dan sulit mempertahankan motivasi dan terutama kepercayaan diri. Saya menaruh rencana di kepala saya sebuah strategi dan itu berjalan dengan sangat baik. Mengenai momen penandatangan kontrak, Mark Marquez mengungkapkan pada hari Rabu, Saya menandatangani kontrak kesepakatan adalah 2 tahun dengan Ducati, dengan motor pemenang saat ini. Tidak ada sepeda yang lebih cepat pada balapan terakhir. Empat besar semuanya dikuasai oleh Ducati. Itu yang diungkapkan oleh Mark Marquez pada saat diwawancarai pada hari Rabu. Oke, terima kasih guys kepada kalian semua yang telah menonton video ini. Jangan lupa tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru tentang informasi tentang seputar MotoGP. Hanya di channel fans MotoGP. Dadah!